Masyarakat di wilayah Bandung Raya telah dihebohkan oleh suara dentuman yang misterius pada Kamis 21 Mei 2020 pagi. Terkait dengan suara dentuman yang terjadi di kota Bandung itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional memberikan keterangannya. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala 8 Thomas Jamaludin mengatakan, sangat mungkin suara dentuman tersebut bersumber dari suara lokal. Sementara itu, Kepala Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung, Tony Agus Wijaya mengatakan suara dentuman itu tidak berasal dari petir dan gempa. Menurut dia, cuaca di wilayah Bandung Raya cerah berawan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca cerah membuat tak ada petir yang terjadi di wilayah Bandung. Agus mengatakan perlu analisis mendalam untuk mencari asal suara dentuman tersebut. Diberitakan sebelumnya, banyak warga di wilayah Bandung yang mengaku mendengar suara dentuman tersebut bahkan mendengarnya berkali-kali. Hal ini disampaikan sejumlah netizen ke akun Instagramnya. Salah satu warga Adit 24 tahun yang tinggal di daerah Kopo, Bandung mengaku mendengar suara dentuman cukup keras. Adit mengaku mendengar suara dentuman itu sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sekarang. Gempa, gempa pun tidak ada Tidak ada kejadian gempa dari jam 12 malam sampai jam 10 pagi Tidak ada gempa Kemudian kita amati juga dari cuaca Ternyata dari jam dini hari hingga pagi Pagi hingga jam 10 pagi Itu tidak pada kondisi cerah berawan Tidak ada hujan Kemudian kami juga Kita juga ada alat pencetan petir Dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi Tidak ada kejadian petir di Bandung Raya Jadi perlu analisa penyebab sumber suara itu Dari tiga faktor itu Dari gempa, cuaca, dan petir Mungkin kita nanti Pak Tony sebagai kepala Beliau akan koordinasi dengan intansi lain Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya